Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan selanjutnya kami akan mengajakkan untuk menyemat topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim merundasi kami. Di mana pemirsa sejumlah emiten batubara tercatat telah mengeluarkan laporan keuangan untuk semester pertama di 2024. Pada periode tersebut, sejumlah emiten menyertai royalti batubara bernilai jumbo di antaranya indika energi dengan nilai royalti mencapai 216 juta dolar Amerika dan bumi resursis dengan royalti mencapai 130 juta dolar Amerika. Beberapa emiten batubara tercatat telah mengeluarkan laporan keuangan untuk semester 1 di 2024. Beberapa perusahaan membayar royalti hingga lebih dari 100 juta USD pada 6 bulan pertama 2024. Melansir laporan keuangan, indika energi menjadi emiten batubara dengan pembayaran royalti terbesar per Kamis 8 Agustus 2024. Indika energi tercatat membayar royalti sebesar 216,23 juta dolar atau setara dengan 3,54 triliun rupiah. Emiten selanjutnya yang membayar royalti jumbo adalah United Tractor. Entitas Astra ini mencatatkan pembayaran royalti sebesar 2,21 triliun rupiah selama 6 bulan pertama 2024. Emiten berikutnya yakni bumi resursis yang membayar royalti dengan jumlah 130,7 juta USD di semester 1 2024. Terdapat pula emiten pelat merah Bukit Asam dengan total royalti sebesar 1,86 triliun rupiah. Kemudian harum energi tercatat membayar royalti 39,09 juta dolar Amerika. Dilanjutkan perlima andalan mandiri atau mandiri kohl yang menyetol royalti sebesar 43,9 juta USD. Begitu juga dengan emiten resurs alam Indonesia dengan nilai royalti 25,3 juta USD. Dan emiten garda tujuh buana yang membayar royalti 1,33 juta USD. Emiten batubara lainnya seperti Adaro Energi, Indotambang Raya Megah, dan Golden Energy Minus masih belum merilis laporan keuangan semester 1 2024 sehingga belum ada data terbaru pembayaran royalti batubara per semester 1 2024. Dari sisi pergerakan saham, sejumlah saham emiten batubara yang telah menyetol royalti tersebut terpantau bergerak bervariasi sejak awal 2024. Secara year to date, saham UNTR, saham PTBA, dan saham KKGI kompak membukukan penguatan harga saham. Sedangkan saham emiten lainnya seperti Indika Energi, saham Bumi, saham Harum, dan saham Mandiri Kohl masih tercatat membukukan penurunan harga hingga awal sesi 2 Jumat 9 Agustus 2024. Sementara itu terkait pergerakan harga komoditas batubara sebagai katalis utama emiten di sektor ini, analis Merai Aset Sekuritas Rizkia Darmawan mengatakan, kedepannya harga batubara Newcastle dipergerakan bergerak sideways pada kuartal 3 2024, berkisar antara 130 sampai 140 dolar per ton. Berdasarkan pola historis, Merai Sekuritas memperkirakan harga batubara berpotensi naik mulai bulan September saat memasuki musim dingin. Berbagi sumber, IDX Channel.